Film hari ini, kita akan menjelajahi salah satu dari tiga peradaban kuno besar Amerika. Harta karun yang hilang dari peradaban Aztek. Legenda mengatakan bahwa petunjuk lokasi harta karun itu ada di tiga benda suci. Mereka tersembunyi di Inca, Maya dan Aztek. Namun seiring berjalannya waktu, berita tentang benda-benda suci tersebut menghilang. Sekelompok pemburu harta karun telah menemukan peninggalan suku Aztek. Di sebuah katedral di Mexico City, seorang pria berjubah wanita jatuh dari langit. Memulai agensi dan menemukan salah satu dari tiga benda suci di patung ibu suci. Namun saat dua orang muncul, mereka mencuri relik suci tersebut. Ternyata itu Rafael, salah satu pemburu harta karun. Dia menghianati pemimpinnya. Saat musuh mengancamnya, Rafael menjatuhkan mereka dan melarikan diri dari gereja. Dia bergegas pulang dan menyuruh istrinya untuk membawa orang suci itu dan melarikan diri. Berikan juga fotonya dan katakan pria yang disebutkan di atas akan melindungi mereka. Saat itu, rombongan pencari relik juga datang ke rumahnya. Rafael telah meletakkan kalungnya di popok putrinya. Dia menyuruh istrinya untuk melarikan diri dan dia menahan mereka. Rafael dipukuli hingga pingsan. Ruangan itu juga dilalap api. Istrinya mengemudi sambil menangis. Dan menyuruh putrinya untuk tidak menjadi seperti ayahnya. 21 tahun kemudian Jess telah dewasa dan menjadi gadis yang cerdas, gesit, dan banyak akal. TKTK itu dipecahkan olehnya dengan cepat dan lembut. Melalui nomor yang terpasang di dinding, dia menemukan kode untuk membuka pintu. Dan bawa tiga teman melalui ruang rahasia yang belum pernah bisa diuraikan oleh siapapun sebelumnya. Mereka berada dalam kesulitan ekonomi, sampai-sampai tidak mampu membayar sewa mereka. Jadi Jess meminta kenaikan gaji. Dia bekerja sebagai manajer gudang untuk perusahaan ini dua tahun lalu. Tapi Alex berkata untuk memberinya misi khusus dan membawa Jess ke gudang yang sudah lama kosong. Padatan sudah ada sejak lama. Namun terakhir kali gudang ini membayar sewa adalah enam bulan yang lalu. Alex tidak dapat menemukan penyewa lamanya lagi. Nama yang ditinggalkan lawan adalah Pasma. Jess bisa melihat nama lawan dalam kata latin untuk hantu. Ini tidak mungkin nama aslinya. Alex terkejut melihat ekspresinya. Tapi dia tidak bisa mencari nafkah hanya dengan memecahkan teka-teki. Tapi Jess mengatakan mimpinya adalah bergabung dengan lab kriptografi Fairblow. Alex menyuruhnya untuk mencari tahu siapa Pasma ini dan kemudian berbicara tentang mimpi lagi. Jika dia akan berpromosi, beri dia kenaikan gaji. Jess melakukan pembersihan gudang terlebih dahulu. Dari beberapa medali di dalamnya dinilai bahwa lawannya adalah anggota Freemasonry. Tapi mereka tidak tahu apa itu Freemasonry. Pada awal Amerika, abutmen Washington adalah anggota Freemasonry. Dia membawa serta 63 jenderal yang memimpin 13 negara merdeka, termasuk 31 jenderal yang menjadi anggota Freemasonry. Di Amerika Serikat, setidaknya 15 orang juga menjadi anggota Freemasonry. Bagian belakang uang dolar AS menampilkan piramida dengan mata, salah satu simbol Freemasonry. Jess dari gudang menemukan bendera nasional dan palu besi. Bendera ini merupakan bendera berkabung bagi para prajurit yang telah meninggal dunia. Jadi dia online untuk mencari informasi tentang guild dan tentara yang tewas. Dia menemukan seorang tentara bernama Saduski. Ayah dan putranya beruntung masih hidup. Dan latar belakang ayahnya tidak sepele. Mantan agen organisasi Fairblow dan instruktur Freemasonry. Tampaknya itu adalah orang yang dicari oleh pemilik gudang. Keesokan harinya, Jess pergi ke rumah pihak lain. Seorang pelayan berkata bahwa tidak ada yang datang mencari Tuan Saduski. Apalagi lelaki tua itu mengalami kesulitan dalam persepsi. Dia sering paranoid dan skeptis terhadap segalanya. Asumsikan bahwa setiap orang adalah musuh. Jess menyerahkan bendera berkabung kepada Saduski. Yang mengatakan bahwa sewa gudang telah jatuh tempo. Namun saat hendak pergi, Saduski memanggilnya kembali. Tanyakan padanya bagaimana dia menemukannya. Jess bilang dia suka memecahkan TKTQ. Bermimpi bergabung dengan lab kriptografi Fairblow. Tetapi karena dia tidak memiliki kewarga negaraan Amerika, Saduski pun mengetahui kondisi ini. Sekarang Saduski melihat kalung Jess dan menanyakan asalnya. Jess berkata ayahnya memberikannya ketika dia masih kecil. Dalam ingatan ibunya, ayahnya adalah seorang pencuri. Katakan padanya untuk menyimpan kalung itu dan tidak menjadi penjahat. Saduski bilang dia kenal ayahnya. Rafael bukan seperti yang dikatakan ibu Jess. Dia bertanya seberapa besar pemahamannya tentang harta karun itu. Tapi Jess pura-pura tidak tahu apa-apa. Saduski mengatakan kalung ini bukanlah kalung biasa. Itu adalah kalung penjaga rahasia harta karun berabad-abad yang lalu. Kemudian dia menyebutkan kerajaan Aztek kuno dan peradaban Inca yang terkenal, Maya hanyalah cabangnya. Jika Rafael adalah penjaga harta karun, maka Jess yang mendapatkan kalungnya juga akan menjadi penjaga harta karun tersebut. Saduski mengeluarkan surat yang mengatakan dia ingin membatalkan. Karena jika jatuh ke tangan yang salah, konsekuensinya tidak terhitung. Tapi di atasnya tertulis Leit, cucu Saduski. Tapi Saduski tetap membawa surat itu ke Jess. Katanya ada petunjuk penting tentang harta karun di dalamnya. Pelayan itu masuk, dan Saduski menyuruh Jess untuk tidak mempercayai siapapun. Jess kemudian meninggalkan rumah Saduski. Tapi dia tidak tahu bahwa bayangan dirinya memasuki rumah pas Saduski telah dipindahkan ke jet pribadi. Ini telah menarik minat Billy, wanita misterius itu. Dia menyelidiki Jess. Kesokan harinya Jess pergi bekerja. Ketika dia memberitahu Alex tentang penyewa gudang, Alex mengatakan dia tahu. Saduski meninggal tadi malam di rumah. Tapi dua detektif Forblog keluar dan ingin berbicara dengan Jess. Saat mendapat kabar di hari Jess pertama kali bertemu Saduski, mereka terkejut. Selanjutnya, karena kecurigaan bahwa Saduski memegang rahasia ilegal negara, organisasi Forblog selalu mengawasinya. Mereka mengetahui bahwa Jess ingin bergabung dengan organisasi Forblog. Mereka mengatakan kepadanya bahwa hanya menceritakan semua yang dia tahu akan membantunya. Tapi Jess bilang dia tidak tahu. Tidak lama kemudian mereka melaporkan apa yang terjadi pada Billy. Billy mengira Jess dapat menemukan Saduski melalui nama di gudang, yang tidak normal. Seperti yang diharapkan, dia sudah menduga bahwa keduanya bukanlah detektif Forblog. Jadi jangan beritahu mereka tentang surat itu. Jess menemukan Leith, cucu Saduski. Dia ingin mengembalikannya kepada pemiliknya. Tapi pihak lain tidak mau berurusan dengan Saduski. Jadi dia menyuruh Jess untuk membakar surat itu. Saat Jess membuang foto di surat dan palu ke tempat sampah, dia menemukan hubungan antara keduanya. Dia pergi ke aula Masonic di foto untuk membuktikan pendapatnya. Tapi mereka menemukan pelacakan dua detektif palsu dari organisasi Forblog. Jess menggunakan pintu belakang dapur restoran untuk menghindari pengawasan. Jangkau aula Masonic di foto. Berdasarkan posisi berdiri ketiga orang di foto, serta sudut mengangkat palu. Menyimpulkan apa yang tersembunyi di altar aula. Dia menyentuh bintang-bintang di permukaan altar. Tangan memegang palu. Masukkan ke salah satu slot bintang khusus. Dari kaca palu, ketahuilah di mana barang-barang itu disembunyikan. Jess menemukan benda persegi dari salah satu pilar. Itu adalah salah satu dari tiga benda suci. Ola pada relik itu mirip dengan kalung yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Apa yang dikatakan salah satu pilar masih jelas dalam ingatannya? Mungkinkah ayah benar-benar penjaga harta karun? Tetapi ketika dia sampai di rumah, dia menerima telepon dari Billy. Lawannya mengatakan bahwa dia sudah lama mencari peninggalan Obsidian. Petunjuk yang ditinggalkan Sadusky akan membantu Jess menemukannya. Billy memintanya untuk menawarkan harga. Jess mengatakan ini adalah produk yang tidak dapat dijual. Billy tidak menyebutkannya lagi. Teman baiknya Oren ada di tangannya. Saya ingin tahu apakah hidupnya dapat ditukar dengan relik suci itu. Film Amerika terbaru 2022 tentang perburuan harta karun keluar hari ini. Lanjutan episode sebelumnya. Oren sengaja mendengar percakapan Billy dan Jess. Merasa salah dan bersiap untuk pergi. Tapi tertangkap oleh musuh. Teman baik Jess bersiap meretas untuk mengetahui lokasi Billy. Tetapi komputer saya masuk oleh pihak lain. Tapi Jess tetap menolak dan mengatur untuk bertemu dengannya di dermaga yang jauh. Dan kita akan bertemu di toko museum suvenir. Billy menyetujui permintaannya. Tapi dia tidak akan melapor ke polisi. Kalau tidak, Oren akan mati. Setelah menutup telepon, Jess pergi ke markas Forblog. Tapi menghibur mereka adalah pendatang baru di Forblog. Mendengar cerita tentang malam Arab. Dia berasumsi bahwa seseorang dengan sengaja mengejek seorang pemula seperti dia. Sama sekali tidak percaya dan kata-kata itu. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Saat mereka sampai di museum, Jess sedang mempelajari kotak relikui di tangannya. Setelah menggunakan panduan untuk membuka organ pertama, dia kembali menggunakan pola untuk menceritakan kisahnya. Tan bisa membuka kotak itu. Bagian dalam kotak itu kosong. Tapi bagian belakang kotak terlihat seperti peta. Tapi enam sisi tidak berhubungan satu sama lain. Jess mengambil foto dan melanjutkan penelitiannya. Setelah sampai di museum souvenir, mereka mulai berpencar untuk menjalankan rencananya. Ross pergi untuk mengalihkan perhatian penjaga. Jess mengambil souvenir dan memasukkannya ke dalam kotak relik. Setelah Billy membawa oren, Jess bertukar relik suci dengan lawannya. Tetapi pada saat Billy sampai di gerbang, bel alarm berbunyi. Tapi dia memberikan relik suci itu kepada antek-anteknya. Ross melaporkan penculikan oren oleh Billy ke pihak keamanan. Namun kini oren menjadi lemah kembali. Dia mengetahui bahwa Billy memiliki senjata. Jadi dia berkata dia tidak mengenal mereka. Jadi kotak relik itu dibawa pergi oleh mereka. Oren belajar banyak dari apa yang baru saja dialaminya. Dia pun bergabung dengan grup tersebut. Jess berpikir masih banyak jejak yang harus ditemukan. Dia pergi ke kamar tempat Sadusky meninggal. Deteksi port yang tidak terkunci. Jadi pergilah ke perpustakaan Sadusky. Dia ingat Sadusky membuka kantor di belakang rak buku ini untuk mengambil surat itu. Jadi dia mencoba mencari lebih banyak agensi. Benar saja, cincin Mason ditemukan. Selanjutnya, dari buku yang jatuh, dia sekali lagi melihat simbol di kalungnya. Pada saat ini, pintu terbuka. Cucu Sadusky, Jess menunjukkan foto relik yang diambilnya. Tapi dia menyuruhnya untuk menganggapnya sebagai lelucon. Dalam jet pribadi di udara, Billy menggunakan peralatan canggih untuk menganalisis kotak relik. Menemukan kunci di dalam. Diketahui organ kotak ini pernah dibuka oleh Jess sebelumnya. Sadusky licik dalam memilih pihak lain. Billy untuk pengikut Jess untuk dapat menemukan informasi lebih lanjut. Tapi Billy meremehkan teknik hacker Ross. Ross menemukan informasi Billy. Billy kaya tetapi juga seorang pedagang barang antik. Tapi Jess memikirkan sesuatu yang sangat serius. Ternyata dia pergi untuk menyelamatkan Oren kemarin. Tapi lupa meminta Alex untuk cuti. Jadi dia dipecat hari ini. Ross ingat terakhir kali dia pergi mencari Billy. Dia melihat di bar sedang merekrut orang. Jess pergi ke sana untuk melamar. Tetapi Boss melihat bahwa dia tidak berpengalaman dan menolak. Tapi dia menunjukkan kebutuhan pelanggan di bar. Membuat Klaus mengerti dan mempekerjakannya. Malam hari setelah Leith selesai bernyanyi. Tidak ada tepuk tangan. Klaus mempertimbangkan untuk menghilangkan jenis representasi ini. Beritahu Leith untuk kembali ke bisnis bartending. Dia melihat Jess sedang mengelap meja. Dia memiliki beberapa barang yang ingin dilihat Jess. Ayahnya meninggal karena mencari harta karun. Mungkin banyak orang berpikir itu tidak masuk akal. Tapi Jess cukup berani untuk mengejar rahasia ayahnya. Itu juga menyentuh kesukaannya untuk eksplorasi. Leith membawa Jess kembali ke perpustakaan kakeknya. Buka agen rak buku. Dan di dalamnya banyak sekali dokumen tentang peradaban Aztek. Dia membawakan Jess sebuah manuskrip tua dan berkata bahwa disinilah semuanya dimulai. Tapi Jess tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mengerti mengapa penulis naskah ini adalah ibunya. Mungkin ibunya juga seorang mistikus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.